Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa untuk subscribe channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. 66.123 tenaga kesehatan sudah menjalani vaksinasi tahap pertama. Presiden menargetkan hingga Juni 2021, 40 juta orang sudah divaksinasi. Untuk mencapai target tersebut, Jokowi meminta setiap harinya vaksinasi bisa dilakukan kepada 1 juta orang. Untuk pelaksanaan vaksinasi hingga hari ini, sudah lebih dari 2 juta orang sudah disuntik vaksin. Dan sebanyak 12 juta vaksin telah didistribusikan ke 34 provinsi dan 514 kabupaten kota. Target vaksinasi pada periode Januari sampai Juni adalah 40 juta orang. Dan kita mentargetkan 1 juta orang harus divaksinasi setiap hari agar pelaksanaan vaksinasi ini dapat selesai tepat waktu sesuai target yang telah kita berikan. Sementara itu, untuk mempercepat proses vaksinasi, 12 juta dosis vaksin dari total 38 juta dosis vaksin dari Sinovac yang dimiliki saat ini sudah didistribusikan ke 34 provinsi dan 514 kabupaten kota. Bulan ini Indonesia juga kembali akan kedatangan vaksin sebanyak 4,6 juta dosis dari AstraZeneca. Tim Liputan Metro TV Terima kasih telah menonton!